Halo pemirsa, selamat datang di Gitil Official. Kali ini kita akan belajar cara memberikan efek bad in dan bad out di video menggunakan aplikasi PowerDirector. Jadi ada dua cara untuk memberikan efek bad in dan bad out. Untuk cara pertama, masukkan video melalui menu ini. Tanpa adanya efek bad in dan bad out, maka tampilan video akan seperti ini. Di menit awal maupun di menit akhir dia akan kasar ya. Jadi di awal dia akan langsung terlihat, begitu di play dan di menit akhir dia langsung, nah seperti itu, pet gitu. Untuk menambahkan fade in dan bad out, klik menu layer. Klik foto, papan warna, lalu klik yang warna hitam. Untuk durasi, kalian atur sekitar 2 detik. Potong dan buang sisanya. Sampai sini, klik layer pada video. Lalu menu edit. klik, klik lagi pada fade. Di bagian ini jangan keliru ya. Kalian pilih yang fade out. Nah, seperti itu, warna biru artinya dia sudah aktif. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk tampilannya sudah menjadi halus. Kalian bisa tambahkan lagi papan layar atau juga bisa menggunakan papan layar ini. Kalian gendakan. Lalu pindahkan ke menit akhir. Klik layer ini. Lalu menu edit. Pilih pada fade. Untuk yang fade out ini, kalian matikan dan kalian klik pada fade in. Nah, artinya sudah aktif. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika video ini mendekati menit akhir, maka dia akan halus pergerakannya. Selanjutnya kita gunakan cara kedua. Kalian masukkan videonya dengan cara klik menu layer. Video. Tanpa fade in dan fade out. Sama seperti di awal tadi. Hasilnya akan seperti ini. Untuk menambahkan efek fade in dan fade out. Klik pada layer video. Menu edit. Lalu fade. Di sini, kalian aktifkan dua-duanya. Fade in dan fade out. Nah, seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan ditanya, bagus mana antara cara pertama dan cara kedua? Kalau menurut saya, lebih bagus cara kedua. Tapi ya tergantung ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Intinya, dua cara tersebut bisa untuk memberikan efek fade in dan fade out. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video.